Baik, kepada seluruh peserta tolong dibaca pasal 20, tata tertib. Pasal 20 ayat 1 lewat, pasal 20 ayat 2 telah lewat, pasal 23 telah lewat. Nah ini ada tahap untuk menetapkan ketua, ada dua tahap, ini nanti kita lihat. Pasal 20 ayat 4, A. Peserta utusan ini sudah melakukan haknya, sebagaimana diatur di dalam tata tertib. Tadi sudah menyampaikan hak pilihnya ditulis di dalam kertas suara. Ayat 4B, bakal calon dapat ditetapkan menjadi calon apabila memenuhi semua kriteria persaratan. Semua, apa yang dimaksud semua? Satu, didukung sedikitnya 80 suara. Dan apabila tidak terpenuhi maka diambil dua rangking teratas. Kalau kita lihat di sini, hanya satu calon yang masuk kategori di atas 80 suara. Sebentar, ini banyak pasalnya ini. Dua, pernah menjadi pengurus harian PCNU atau pengurus harian lembaga PCNU dan atau pengurus harian tingkat majelis cabang dan atau pengurus harian badan otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan. Jadi nanti calon membuktikan dengan surat yang pernah menjadi pengurus. Tiga, tidak sedang dalam posisi rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ADARTNO dan peraturan perkumpulan ART Pasal 51 Halaman 140. Empat, dalam hal rangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik harus sudah mengundurkan diri dan mendapat persetujuan pengunduran dirinya sekurang-kurangnya satu tahun sebelum kegiatan konferensi. Sebagaimana surat PBNU nomor 143-PB.03-A.1 Romawi 03.47-99-2022 Lima, menyatakan kesediaannya baik secara lisan atau tertulis Enam, mendapat persetujuan dari rois suriah terpilih secara tertulis Jadi kalau rois tidak setuju ya tidak jadi Perkum NO nomor 6 Pasal 7 Ayat 11 Ya, jadi ada enam persaratan yang harus dipenuhi Pertanyaan saya satu Kepada nama yang sudah ada di depan Yang masuk kategori memenuhi dari sisi suara Kami mohon dilengkapi Jika ada kesaksian dari peserta Yang meragukan item-item dari persaratan yang telah saya bacakan Pertanyaannya kepada peserta Apakah Saudara Arifu Adi Memenuhi Pasal 20 4B Bagian 2 Pernah menjadi pengurus Harian PCNU dan seterusnya Pernah 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 Ya Ya tenang Pak Kita baca biar rena gitu ya Di dalam SKA Lamparan SKPBNO Nomor 217 A 2 Romawi 2 04.D RISM-03 2019 Tanggal 22 Jumatisani 14 Jumatisani Atau 10 Maret 2015 Masei Beliau Bapak Arifu Adi Masuk di dalam Akwan PCNU Kabupaten Blitar Untuk periode 2019-2023 Pernah di Banom Diansur Baik Ini kesaksian dari Panitia Dan dibuktikan Secara fisik Ya Jadi Poin 2 Lewat Ini kayak game Poin 3 Tidak sedang Dalam Posisi Rangkap Jabatan Sebagaimana Diatur ADART NO Peraturan Perkumpulan Apakah beliau Ngerangkap Jabatan Kalau ada yang Bisa membuktikan Rangkap Jabatan Silahkan Kedepan Sekaligus Poin 4 Apakah beliau Rangkap Jabatan Di Partai Politik Ya Ini Ya Apakah Dalam hal Rangkap Jabatan Pengurus Harian Partai Politik Yang sudah Mundur Satu tahun Sebelum Hari ini Tidak Apa Maksudnya Tidak Mundur Apa Tidak Ada Ini harus Jelas Ini Ya Monggo Tidak Apa Ada 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 Bisa Membuktikan Kalau beliau Rangkap Jabatan Angkat Tangan Saja Walaupun Di belakang Saya Panggil Nanti Ada Apa Tidak Tidak Gimana Tidak Ada Tidak Ada Yang Berikutnya Menyatakan Kesediaannya Baik secara Lisan Maupun Tertulis Yang Berikutnya Lagi Mendapat Persetujuan Rois Terpilih Di Dalam Ketentuan Perkum Jadi Di Pengurus NO itu Harus taat Sama Peraturan Kalau Yang Tidak Taat Berarti Tidak Siap Jadi Pengurus Di Dalam Pasal Kaderisasi Apakah Beliau Pernah Ikut Kaderisasi Baik MKNO Atau PKPNO Atau Kaderisasi Badan Otunum Ansor Pernah Ikut Katanya Harus Resmi Harus Kalau Belum Dalam Perkum Ini Dikasih Kesempatan Untuk Ikut PMKNU Atau MK PDPKP Paling Lama 6 Bulan Harus Ikut Itu Harus Buat Pernyataan Kok Yang Siap Sana Nanti Saya Tanya Sama Calon Baik Selanjutnya Kami Mohon Kepada Beliau Bapak Arief Wadi Untuk Menyatakan Kesediaan Baik Lisan Maupun Tertulis Yang Mana Beliau Monggo Silahkan Ya Kalau Ada Oh Ya Di depan Itu Boleh Miknya Di Adepin Kesana Aja Di Atas Ini Boleh Di Depan Monggo Saya Minta Ke Atas Panggung Sekaligus Roi Surya Terpilih Kursinya Dua Mas Selanjutnya Kami Mohon Kepada Beliau Untuk Menyatakan Kesediaan Lisan Dan Nanti Tertulis Dengan Sentiasa Mengharap Ridu Allah Dan Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim La Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Saya Bersedia Menjadi Ketua BGNO Kabupaten Berita Beliau Yang Begitu Kur 1953 advise Kenyataan Berita Kan Terima kasih. 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 Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.